Sampai jumpa di video selanjutnya. Mulai membaik Alhamdulillah ya Maivri ya dan terus memperikan senyum sebelum dibawa ke dalam mobil ambulan. Ya kita bisa lihat tadi Arifin Ilham ini melambaikan tangannya ya dan pastinya doa dan juga salawat terus dikumandangkan para keluarga dan juga sahabat dari pimpinan Yayasan Azikra ini selama proses pemindahan dari ruang perawatan. Rencananya Arifin Ilham akan melakukan perawatan intensif di Penang, Malaysia. Ia pun terbang menuju Malaysia pada pukul 6 pagi tadi dari Bandara Halim, Perdana Kusuma. Kita memang semasa penyembuhan di RSCM sejumlah pejabat hingga Presiden Joko Widodo menjenguk Arifin Ilham pada Rabu pagi. Calon Presiden nomor urut 1 tersebut mendoakan Arifin Ilham segera sembuh dan bisa berkegiatan seperti sediakala. Untuk perdakwa dan memberikan tausiah kepada masyarakat. Iya, sementara itu pada Rabu siangnya ini ya giliran dari calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang ikut menjenguk Arifin Ilham. Prabowo pun turut mendoakan kesembuhan Arifin Ilham bahkan di tengah-tengah diskusinya ini antara mereka berdua Arifin Ilham juga sempat menunjukkan video berkudanya kepada Prabowo. Kita bisa lihat ya sama-sama sedang menunjukkan video berkudanya masa itu ya. Pada saat Prabowo sedang menjengukkan Arifin Ilham tentu harapannya adalah agar Arifin Ilham segera sembuh dari penang semakin membaik dan kembali melakukan aktivitas kembali. Karena pastinya juga sudah ditunggu-tunggu ya orang para jemaahnya ini untuk kembali mendengarkan tausiahnya yang juga pasti dinanti.